Seorang pria dengan kekuatan seperti kecantikan dengan temperamen. Kecantikan tanpa temperamen hanyalah sebuah vas bunga. Banyak pria menyukai vas, tetapi pria tanpa kekuatan tidak akan bisa lulus ujian apapun. Kekuatan terlalu penting bagi seorang pria. Dikatakan bahwa pria yang kuat itu tampan, dan pria yang kuat itu tampan dalam segala hal yang dia lakukan. Kincuan dan Lang Yuan pergi. Muyu sedikit menunduk, matanya sedikit kecewa. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif untuk mengungkapkan niat baiknya kepada seorang pria, tetapi dia mengabaikannya. Dia merasa sangat sedih. Dia adalah tuan muda dari Sekte Mendalam Tengah, kecantikan paling terkenal di dunia sepuluh arah, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baiknya kepada seorang pria, tetapi dia mengabaikannya. Kincuan ini terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa mengabaikan wanita cantik seperti itu? Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Tidakkah kamu melihat bahwa Kincuan memiliki seorang wanita di sisinya? Wanita yang sangat cantik. Jika Kincuan memperlakukan Muyu dengan baik, wanita itu pasti akan pergi. Itu tidak sepadan. Seseorang sepertinya mengerti. Itu benar. Pria itu tidak bejat, dan Muyu adalah wanita yang sangat cantik. Selain itu, dia juga berstatus tinggi. Siapa yang bisa menolaknya? Jika aku adalah Kincuan dan memiliki kecantikan yang luar biasa dari samping, aku juga bisa mengabaikan Muyu. Iya, bukan karena kita lemah dalam melawan Muyu, tapi kita lemah. Jika aku memiliki wanita seperti itu di sisiku, aku juga akan mampu menahan godaan kecantikan apapun. Muyu secara alami melihat keberadaan Langyuan. Dia selalu percaya diri, tetapi dia merasa bahwa dia tidak sekuat yang lain. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa yang lain adalah wanita top, mampu menandingi seorang ahli yang tiada taranya. Meski lebih cantik dari bunga, dia selalu merasa tidak berada di puncak panggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat kesepian. Dia selalu memandang rendah semua pria di dunia, tetapi kali ini, dia menemukan bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang seorang pria. Itu bukan karena dia kuat. Itu karena dalam pertempuran terakhir, dia meledakannya dan memanggilnya wanita bodoh. Apakah dia ingin mati? Tidak ada yang memberitahunya bahwa itu bukan karena dia pelit, tapi karena dia berbeda. Juga, fisiknya adalah pura yang sein fisik yang dia cari. Tidak ada alasan mengapa, menyukai seseorang itu sangat sederhana, tetapi juga sangat rumit. Dia tidak tahu apakah dia menyukainya atau hanya rasa ingin tahu. Tapi sekarang dia tahu, dia membutuhkan pria ini, dan harus memiliki pria ini. Tuan Mudapan memandang Muyu dari jauh dengan tatapan kejam. B. Asteris Tej Hari ini adalah hari terakhir babak penyisihan. Hanya 20 yang tersisa dari 40. Selama beberapa hari terakhir, Muyu akan menunggu di sana sampai Kincuan menyambutnya. Namun, Kincuan tidak berbicara dengannya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte mendalam tengah, dan dia tidak menyukai wanita ini. Karena dia tidak menyukainya, dia tidak perlu berinteraksi dengannya. Selain itu, dunia 10 arah hanyalah batu loncatan baginya. Dia akan segera meninggalkan tempat ini. Setiap kali, 20 tim akan bertanding pada waktu yang sama, dan hanya akan ada 2 putaran. Kincuan berada di babak pertama. Kali ini, dia bertemu dengan sekte aliran besar. Mereka berlima adalah S di Earth Celestial Stage, dan 3 di antaranya berada di puncak level kedua dari Earth Celestial Stage. Dua pembudidaya di tingkat kedua dari tahap surgawi bumi. Earth Celestial Stage juga bergantung pada kemampuan tempur seseorang yang sebenarnya. Misalnya, Kincuan, yang berada di tahap pertama dari tahap bumi surgawi, dapat langsung membunuh bumi surgawi. Tentu saja, tahap kultivasi sangat penting. Misalnya, Kincuan berada di tahap makhluk surgawi. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, dia tidak akan bisa mengalahkan seorang kultivator biasa di Earth Celestial Stage. Ini adalah aturan jalan surgawi. Tentu saja, ada juga jenius tak tertandingi yang bisa melawan jalan surgawi. Kali ini, Kincuan memanggil Dragon Leopard Beast dan Great Earth Gold Dragon Bear. Pertempuran dimulai. Banteng ilahi meruntuhkan pegunungan. Dorongan naga bumi emas. Naga melonjak. Anggur naga emas. Bang! Golden Dragon Finn yang membubung ke langit segera melilit dua orang. Satu ditangkap oleh Soaring Dragon, sementara yang lain dipaksa masuk ke Golden Dragon Finn oleh serangan Golden Air 10 Dragon Spike dan Liang Yuan. Dua pembudidaya di tingkat kedua tahap surgawi bumi lumpuh hanya dalam satu pukulan. Tiga pembudidaya di puncak tingkat dua dari tahap surgawi bumi berlari menuju Kincuan dalam formasi segitiga. Pembalikan bintang tujuh. Cambuk ekor naga ilahi. Cakar naga facra ilahi. Ledakan. Bang! Mengaum! Mengaum! Dengan raungan yang dalam, naga dewa emas kuno menyelimuti Kincuan. Pada saat ini, semua orang terkejut. Serangan yang sangat kuat, ditambah dengan fakta bahwa itu terjadi begitu tiba-tiba. Kincuan telah menggunakan pembalikan bintang tujuh untuk bertukar tempat dengan orang di depan. Awalnya, pihak lain berlari ke arahnya dalam formasi segitiga. Sekarang, orang di depan adalah Kiancuan, dan dia meluncurkan serangan yang menggelegar. Dua sosok mundur. Salah satunya disapu oleh cambuk ekor naga ilahi dan tubuhnya bersinar dengan lingkaran cahaya, sementara yang lain memuntahkan darah. Yang tersisa berteriak, kami mengaku kalah. Gunung Suci telah memenangkan babak eliminasi dan dianggap sebagai 20 besar. Besok, 20 tim ini akan diizinkan untuk menantang 20 besar dari babak sebelumnya, 20 pasukan yang tidak berpartisipasi dalam babak eliminasi. Jika mereka menang, mereka akan mendapat tempat. Jika mereka dikalahkan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang lagi. Akhirnya, 20 pasukan baru yang muncul akan bersaing dalam kompetisi peringkat untuk menentukan penghargaan dan kehormatan. 20 pasukan teratas dari babak sebelumnya tidak harus berpartisipasi dalam babak eliminasi, tetapi mereka tidak boleh dikalahkan atau ditantang. Begitu mereka dikalahkan, mereka tidak akan bisa masuk 20 besar. Setelah menang, Kiancuan dan Lang Yuan pergi lagi. Kiancuan, kita bertemu lagi. Kata Mu Yuwu sambil tersenyum sambil berdiri di tempat itu. Kiancuan berhenti dan menatapnya. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan selama kompetisi? Aku ingat. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali pada kata-katamu. Kata Kiancuan. Kiancuan, aku hanya ingin berteman denganmu. Apakah itu sangat sulit? Mu Yuwu berkata dengan lembut. Aku tidak akan tinggal lama di sini, dan aku akan segera meninggalkan alam sepuluh arah. Tidak masalah apakah kita berteman atau tidak. Lagi pula kita tidak akan bertemu lagi di masa depan, jadi mengapa mengganggu? Kiancuan berbicara dari lubuk hatinya. Setidaknya masih ada beberapa hari lagi sebelum kompetisi. Tidak bisakah kita berteman selama beberapa hari? Mata Mu Yuwu memohon. Kiancuan tidak mengerti mengapa dia begitu keras kepala. Apakah menyenangkan berteman selama beberapa hari? Kiancuan bertanya. Bisakah saya? Mu Yuwu memandang Kiancuan dengan ekspresi menyedihkan. Dia cantik dengan hati yang genit. Dibandingkan dengan Lang Yuan, dia adalah wanita yang sama sekali berbeda. Sebenarnya, dia seperti bunga terindah dan terindah. Lang Yuan berbeda. Dia seperti teratai salju yang sombong dan menyendiri. Dia adalah kecantikan yang paling rendah, kebanggaan yang mengabaikan semua makhluk hidup. Sebenarnya, kebanyakan pria lebih menyukai seseorang seperti Mu Yuwu. Lang Yuan terlalu murni, terlalu halus, dan tidak realistis. Itu lebih merupakan rasa pencapaian. Namun, seseorang seperti Mu Yuwu bisa membuat pria tidak bisa melepaskan diri. Oke, tentu. Kiancuan tersenyum. Ah, dia benar-benar setuju. Mu Yuwu tertegun. Selama tujuh hari berturut-turut, dia menunggu di sini setiap hari dan berjuang untuknya. Dia benar-benar takut dia tidak akan bisa bertahan. Namun, dia harus bertahan. Hanya dengan berteman dengannya akan ada harapan. Namun, hari-hari berlalu dan dia menjadi semakin kecewa. Dia bahkan kehilangan harapan. Dia tidak berharap dia setuju hari ini. Dia sangat terkejut. Kiancuan dan Lang Yuan pergi. Meski mereka setuju untuk berteman, Mu Yuwu tidak mengikuti. Sebaliknya, dia pergi dengan bahagia. 932 Di hari kedua, tantangan dimulai. Itu adalah 20 vaksi teratas yang ingin menantang 20 teratas. Jika mereka tidak bisa masuk, mereka masih akan kalah. Ada lebih banyak orang di sini hari ini. Ini adalah awal yang menarik dari Ten Directions Realm Battlefield, terutama karena 20 teratas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga kuda hitam, Sein Mountain. Begitu banyak orang mencari Kiancuan, menantikan Kiancuan menciptakan lebih banyak keajaiban. Tempat pertama adalah Klan Langit Utara, kedua adalah Klan Bumi Selatan, ketiga adalah Klan Naga Timur, keempat adalah Klan Awan Barat, dan kelima adalah Klan Mistik Tengah. Klan Mistik Tengah berada di urutan kelima terakhir kali. Kenam adalah Klan Seribu Binatang, ketujuh adalah Klan Matahari Cerah, dan ketujuh adalah Klan Bulan Cerah. Meskipun kedua klan ini tidak berada di tempat yang sama dan keduanya adalah penguasa alam sepuluh arah, mereka memiliki hubungan yang dekat. Bertahun-tahun yang lalu, mereka adalah satu klan. Belakangan, mereka terpecah menjadi dua, tetapi kedua klan itu memiliki hubungan yang baik. Kesembilan adalah Klan Tianyun, yang termasuk dalam alam surga utara. Kesepuluh adalah Klan Kekacauan. Klan Kekacauan adalah klan besar di alam kekacauan, tetapi mereka hanya mengirim beberapa junior. Setiap kali, mereka berada di sepuluh besar dan tidak menantang lebih tinggi. Tidak ada vaksi di Saint Mountain Realm yang bisa masuk 20 besar, jadi Saint Mountain selalu menjadi lelucon. Tapi kali ini, Gunung Suci berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Gunung Suci bahkan tidak memiliki Dewa Bumi. Itu adalah lelucon. Pada akhirnya, digantikan oleh keluarga Macan Surgawi. Awalnya, setelah berakhirnya Medan Perang Alam Sepuluh Arah, keluarga Macan Surgawi akan mengusir Gunung Suci dari Gunung Suci. Tapi klan Tianhu tidak berharap Saint Mountain berubah begitu banyak. Pemimpin klan Tianhu mematahkan salah satu kaki Kincuan, dan pada akhirnya, kakinya sendiri patah. Dia bahkan tidak berpartisipasi dalam Medan Perang Alam Sepuluh Arah dan kembali ke Saint Mountain dengan sedih. Ada juga klan Kekacauan. Desas-desus mengatakan bahwa mereka tidak ingin berpartisipasi dalam Medan Perang seperti itu. Kali ini, pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan. Dia sangat rendah hati, tetapi kekuatannya menakutkan. Hari ini, Kincuan juga melihat pemuda ini. Namanya Feng Shuan, lima orang dari Chaos Klan datang. Mereka semua masih muda. Meskipun mereka hanya berada di sepuluh besar, semua orang harus memberi mereka wajah, termasuk klan Langit Utara. Sekte Kekacauan sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar bertarung, dikatakan bahwa bahkan sepuluh Sekte Langit Utara tidak akan cocok untuk mereka. Tingkah laku pemuda ini juga sangat baik, dan dia terlihat sangat tegak. Apalagi Muyu juga datang. Dia adalah anggota pasukan Sekte Mendalam Tengah. Sepertinya hubungan Feng Shuan dan Muyu tidak buruk, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Namun, ketika dia melihat Lang Yuan, dia tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Mungkin pria ini terlihat sangat sopan. Bahkan jika dia memandang seorang wanita dengan linglung, dia akan lebih menghargai dan takjub. Dia bahkan akan membuat wanita itu bahagia dan tidak merasa jijik. Ini adalah semacam kultivasi dan yayasan. Saudaraku, kamu sangat beruntung memiliki wanita secantik istrimu. Bahkan aku iri padamu, kata Feng Shuan kepada Kinchuan sambil tersenyum. Ini adalah kalimat pertama yang dikatakan Feng Shuan kepada Kinchuan. Kinchuan tersenyum dan dengan santai menyapanya. Saat ini, tantangan sudah dimulai. Penantang pertama adalah Istana Bunga Salju peringkat ke-20. Istana Bunga Salju memupuk kekuatan es. Ada tiga pria dan dua wanita dalam tim, dan mereka semua memancarkan kekuatan es, memberikan perasaan dingin. Ketiga pria itu adalah pria parubaya, dan kedua wanita itu terlihat sedikit lebih mudah. Mereka bisa dibilang cantik, tapi mereka tidak tersenyum. Tantangan pertama gagal, dan mereka langsung tersingkir. Dengan sangat cepat, lima tim bertanding, dan kebanyakan dari mereka menantang tiga pasukan peringkat 18 hingga 20. Salah satunya adalah Istana Bunga Salju, yang ke-19 adalah Aula Kayu Hijau, dan yang ke-18 adalah Sekte Pedang. Dengan sangat cepat, lima kekuatan dihilangkan. Kali ini, penantangnya juga adalah Kuda Hitam, Sekte Pedang 5 Elemen. Mereka berlima mengolah Sekte Pedang 5 Elemen, dan mereka menantang Sekte Pedang. Sekte Bled peringkat ke-18. Sekte Pedang mengolah Dao Pedang, dan nama mereka adalah Pedang Gila. Untuk mengolah pedang, seseorang harus memiliki aura yang liar dan ganas. Sekte Pedang 5 Elemen juga memiliki lima pemuda, dan masing-masing dari mereka mengembangkan garis dari Sekte Pedang 5 Elemen. Kedua belah pihak berdiri di medan perang. Formasi Pedang 5 Elemen. Logam, kayu, air, api, bumi. Mereka berlima berdiri di garis yang sesuai dari Formasi Pedang 5 Elemen. Pertempuran dimulai. Pria dengan Pedang S 5 Elemen menyerang dengan Pedang Nyaki, dan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi Dunia S dan Salju. Satu lawan satu, dan pertempuran segera dimulai. Orang-orang dari Sekte Pedang menyerang dengan ganas, dan untuk sesaat, ketiganya dari Sekte Pedang berada di atas angin, dan orang-orang dari Sekte Pedang 5 Elemen hanya bisa bertahan secara pasif. Belitan. Ledakan api. Jalur S. Pedang S 5 Elemen menebas, dan orang-orang dari Sekte Pedang dipisahkan. Tebasan Pedang berat bumi tebal. Uh! Orang dari Sekte Pedang yang terjerat terluka parah, dan dia dipaksa keluar dari pertempuran. Gemuruh mengaum. Orang-orang dari Sekte Pedang memanggil binatang jinak mereka, dan Sekte Pedang 5 Elemen secara alami tidak mau kalah. Koordinasi itu sangat penting. Lima orang dari Sekte Pedang 5 Elemen dapat dikatakan sempurna, dan setelah 15 menit, orang lain dari Sekte Pedang dipaksa keluar dari pertempuran. Pada akhirnya, Sekte Pedang 5 Elemen menang, dan itu adalah kemenangan mutlak, dan tidak ada yang terluka. Sekte Pedang peringkat ke-18 kalah, dan mereka tersingkir. Sekte Pedang 5 Elemen menjadi yang ke-18, dan mereka duduk di posisi di depan Sekte Pedang. Ini adalah tantangan pertama untuk menjadi sukses. Delapan tim berikutnya menantang satu demi satu, dan dua dari mereka menantang Sekte Pedang 5 Elemen, tetapi mereka semua kalah. Sekarang, termasuk incuan, hanya tersisa lima tim untuk ditantang. Terlepas dari Sekte Pedang 5 Elemen, yang lainnya semuanya kalah. Sudah waktunya untuk tantangan Saint Mountain, yaitu kincuan dan langyuan. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke sini. Di tengah kekacauan, Feng Xuan, Mu Yu, serta orang-orang dari Sekte Langit Utara dan Sekte Bumi Selatan, semua menatap kinkrik. Mereka benar-benar ingin tahu siapa yang akan ditantang kincuan. Kincuan melihat sekeliling, dan pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada tanggal 15. Ini karena Sekte ini disebut Tujuh Sekte Racun. Dikatakan bahwa Sekte ini hanya mengetahui tujuh jenis racun, tetapi sangat sedikit di dunia sepuluh arah yang berani menyinggung mereka. Namun, ada pro dan kontra. Selain racun, kemampuan lain dari tujuh Sekte Racun rata-rata, jadi untuk menghadapinya, seseorang membutuhkan beberapa item penghindaran racun. Leontine Diok Penghindar Racun, Jimat Penghindar Racun, Mutiara Penghindar Racun. Jadi, yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang yang tahu cara menggunakan racun, tapi bukan berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Pesona kincuan didewakan. Kincuan memiliki jimat penghindaran racun, dan dia telah mengukir satu untuk Langyuan. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menjatuhkan tujuh Sekte Racun. Kincuan ini sangat berani. Dia berani menantang tujuh Sekte Racun. Meskipun ini adalah kompetisi, wajar baginya untuk mati. Jika dia berani menantang tujuh Sekte Racun, dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Misalnya, dia mungkin memiliki item penghindaran racun atau semacamnya. Itu benar. Jika dia bisa menekan racun lawannya, maka tujuh Sekte Racun akan menjadi 80% lebih menakutkan. Kincuan memandangi lima orang di depannya. Tiga dari mereka adalah pria parubaya, dan dua dari mereka terlihat sangat muda. Tetapi pada tingkat kekuatan ini, sulit untuk mengetahui siapa yang lebih tua. 933 Pemimpin kelompok itu tampaknya adalah yang termuda. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi main-main. Itu adalah tampilan yang santai dan percaya diri, seolah-olah semuanya terkendali. Tidak ada pihak yang berbicara. Pertempuran dimulai. Susunan lima elemen Buddha Suci. Kincuan memanggil lima ular beracun. Kursi Dewa Sembilan Bunga memberi Lang Yuan dan lima ular beracun, serta lokasi susunan lima elemen Buddha Suci. Saat lima ular beracun muncul, pria yang memiliki senyum lucu di wajahnya tercengang. Mulutnya terbuka untuk waktu yang lama sebelum dia menutupnya. Tidak mungkin pengguna racun tidak tahu tentang lima ular beracun. Ini adalah binatang yang mereka impikan. Tidak hanya beracun, tapi juga bisa digunakan untuk berburu harta karun. Setiap hari, ular lima racun bisa memuntahkan setetes jus beracun. Ini bisa digunakan untuk membuat racun, dan bisa diserap untuk memperkuat teknik dan tubuh racun. Itu sangat berharga. Kincuan secara alami tidak akan menggunakan setetes jus itu. Jadi jika pengguna racun mengetahuinya, mereka pasti akan mengatakan itu sia-sia. Ini? Ini, Kincuan ini memiliki beberapa binatang buas. Satu lagi, dan itu beracun. Lima ular beracun. Tidak heran dia begitu tenang. Dua binatang. Tuhan sangat tidak adil. Dia sangat sombong karena dia punya modal. Sepertinya sekte tujuh racun kali ini tidak beruntung. Mereka telah menggunakan racun sepanjang hidup mereka. Mungkin mereka akan mati karenanya. Lihatlah orang-orang itu. Sekte langit utara, sekte bumi selatan, Del. Ekspresi mereka sangat menarik. Feng Xuan dari Chaos Sek memandang Kincuan, ekspresinya menjadi semakin lucu. Pria muda ini benar-benar tidak terduga dan menarik. Seorang pemuda dari sekte langit utara yang terlihat tidak lebih buruk dari Tuan Muda Pan mengerutkan kening. Dia adalah generasi muda nomor satu di dunia sepuluh arah. Semua orang memanggilnya Tuan Muda ketiga. Dia memiliki pedang pengejar jiwa di tangannya. Pada saat ini, dia juga mengerutkan kening saat melihat Kincuan. Satu binatang buas sudah cukup untuk mengganggunya. Bagaimanapun, itu adalah binatang bumi abadi. Tapi sekarang, itu adalah Treser Beast, dan binatang beracun di antara Treser Beast. Ini adalah eksistensi yang membuatnya merasa ketakutan. Pertempuran telah dimulai. Lima ular berbisa melingkar di bahu Kincuan. Adapun Kincuan, dia mengedarkan kekuatannya. Dia tidak takut racun, dan dengan pencegahan dari lima ular berbisa, lawannya saat ini sedang sakit kepala. Anggur naga emas. Kincuan segera melepaskan anggur naga emasnya. Dengan itu, mereka berlima terbagi menjadi tiga arah dan mundur. Lang Yuan mengikuti dari belakang. Dia dilahirkan dengan fisik seorang suci dan menguasai seni cahaya suci, yang merupakan antitesis dari racun dan kejahatan. Karena itu, dia tidak takut dengan racun. Tebasan api bercahaya suci. Lang Yuan memaksa salah satu dari mereka ke sudut, sementara Kincuan menggunakan langkah sembilan istana yin yang menyeberangi dunia dan seperti harimau dalam kawanan domba. Kecepatan Kincuan lebih unggul dari lawannya, apalagi kekuatan serangan dan mematikannya. Pada saat ini, lawannya sedang ditekan oleh Kincuan. Faktanya, ketika dia melihat Kincuan menyerbu ke arahnya, dia secara naluria ingin melarikan diri. Pria muda yang memimpin dikelilingi oleh asap hitam. Tiba-tiba, dua ular hitam yang menjijikan keluar, membawa bau busuk api hitam. Mereka melilit Kincuan. Lima elemen segel dewa dan Buddha. Buddha api. Bakar semua kejahatan. Patung batu Buddha raksasa turun dari langit, membawa serta kobaran api. Itu memancarkan kekuatan Buddha dan menembus api hitam yang bergulung. Ledakan. Terdengar suara memekakkan telinga. Mata dewa emas Kincuan mengunci pemuda yang memimpin dan menginjaknya. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Tanah bergetar dan kekuatan sobek yang besar disalurkan. Dengan hentakan ini, Kincuan melintas dan muncul di samping pria itu. Mata pria tujuh racun sekte bersinar dengan jejak kejahatan. Dia tanpa rasa takut menyerang Kincuan dan meraih Kincuan. Sentuhan kematian. Kincuan merasa tubuhnya menjadi dingin. Ini adalah kekuatan yincil. Ini adalah kemampuan yang bisa digunakan untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa seseorang. Untuk membunuh tiga ribu musuh, seseorang akan menderita delapan ratus korban. Tapi pada akhirnya, itu masih layak. Ini adalah seni racun dan itu adalah kartu truf pria itu. Ketika diolah secara ekstrim, itu benar-benar sentuhan kematian. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tentu saja, itu juga bergantung pada kekuatan lawan. Kincuan bisa merasakan bahaya dari serangan ini. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan palu dewa tempah yin yang. Dia menempelkan benih api yin yang. Itu menyambut touch of deat lawan. Api yin yang membakar yin dan yang, membakar kejahatan. Peng! Ada suara tumpul. Kincuan tidak bergerak tapi lawannya dikirim terbang. Dia berteriak kesakitan dan memuntahkan darah. Kedua lengannya lumpuh. Itu sudah tidak buruk bahwa dia tidak mati setelah terkena palu dewa tempah yin yang Kincuan. Kincuan hanya merasakan kekuatan jahat memasuki tubuhnya dan menyerang jantungnya. Ini adalah kekuatan jahat dan berbahaya. Tetapi pada saat ini, kekuatan Buddha, yin yang, lima elemen, dan kekuatan ilahi menyatu menuju kekuatan jahat. Dalam sekejap, energi jahat menghilang tanpa jejak. Pertempuran sudah berakhir. Pria itu terluka parah dan lengannya lumpuh. Ini berarti pertempuran telah berakhir. Ini adalah pertempuran. Karena lawannya menggunakan kartu trufnya, Kincuan secara alami juga menggunakannya. Belum lagi terluka parah, wajar baginya untuk mati. Meskipun seseorang berusaha untuk tidak sengaja membunuh atau melumpuhkan orang lain, cedera tidak dapat dihindari dalam pertempuran. Sein Mountain menang. Kincuan dan Langyuan pindah ke posisi kelima belas. Beberapa tim berikutnya yang menantangnya semuanya dikalahkan. Pada akhirnya, hanya Sein Mountain dan Five Elements Swat Sek yang berhasil masuk ke dalam dua puluh besar. Itulah akhir hari. Keesokan harinya, pertarungan peringkat akan dimulai. Kincuan dan Langyuan berdiri dan pergi. Kakak Kin, kenapa kita tidak pergi minum? Feng Xuan, Mu Yu, dan beberapa anak muda lainnya mengundang Kincuan. Mu Yu memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan mengangguk. Rombongan berkumpul di dua meja. Namun, meja Kincuan hanya memiliki enam orang. Tuan Mudapan juga ada di sana. Bagaimanapun, dia adalah tunangan Mu Yu. Ada juga wanita Feng Xuan. Dia juga cantik. Dia sedikit kedinginan dan duduk di samping Feng Xuan. Sepertinya Feng Xuan menyukai wanita cantik yang dingin. Namun, Feng Xuan sesekali melirik Langyuan. Langyuan bukanlah kecantikan yang dingin, tetapi sampai batas tertentu, dia lebih dingin dan lebih menarik. Itu adalah perasaan acuh-ta'acuh dan acuh-ta'acuh. Dimungkinkan untuk berpura-pura menjadi wanita cantik yang dingin, tetapi bukan seseorang seperti Langyuan. Mu Yu memandang Kincuan dari waktu ke waktu. Tuan Mudapan memandang Mu Yu dari samping. Suasana di meja ini sangat aneh. Kakak Kin, apa rencanamu untuk masa depan? Feng Xuan tersenyum. Kincuan tersenyum. Aku akan meninggalkan dunia sepuluh arah dulu. Ada beberapa hal yang harus kulakukan. Itu bagus. Mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan. Aku mungkin akan pergi ke Chaos Sek. Feng Xuan tersenyum. Tuan Mudapan merasa iri. Sekte Kekacauan hanyalah cabang kecil dari Sekte Kekacauan. Hanya jenius mutlak dari cabang yang bisa pergi ke Sekte Kekacauan. Sekte Kekacauan adalah Sekte Super di zona kekacauan. Mereka memiliki posisi yang sangat penting di zona kekacauan. Tentu saja, Sekte Kekacauan bukanlah penguasa zona kekacauan. Zona kekacauan terlalu besar. Tidak ada yang bisa mendominasi tempat seperti Chaos Zone. 934. Mereka berenam mengobrol dan minum, tetapi mereka semua tampaknya memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Kincuan, sebaliknya, tidak. Orang-orang ini semua adalah orang yang lewat dalam hidupnya, dan Lang Yuan bahkan lebih tidak cocok dengan mereka. Orang normal tidak tahu harus berkata apa di depan Lang Yuan. Kincuan baik-baik saja. Lagi pula, banyak hal telah terjadi antara dia dan Lang Yuan. Dia telah melihat setiap bagian tubuhnya, dan bahkan menyentuhnya. Keduanya juga tidur di ranjang yang sama untuk waktu yang lama. Meski tidak terjadi apa-apa, bagi sebagian wanita, mungkin mereka hanya akan menghabiskan waktu seperti ini dengan satu orang dalam hidup mereka. Kincuan membantu Lang Yuan saat dia paling tidak berdaya. Dia menyelamatkannya dan mengubah hidupnya, serta seluruh gunung suci. Oleh karena itu, bahkan jika Kincuan benar-benar tidak bisa bergerak selamanya, dia bersedia merawatnya. Pada saat itu, Kincuan tersentuh. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya dia, dia harus mendapatkan wanita yang begitu baik. Namun, meskipun wanita ini terikat pada Kincuan, dia tampaknya tidak memiliki banyak perasaan padanya. Kincuan tidak keberatan. Selama dia bisa bahagia, itu baik-baik saja. Mereka berenam pergi setelah makan. Mereka tidak terlalu bahagia, tetapi mereka juga tidak terlalu tertekan. Namun, semua orang sangat menyadari apa yang sedang terjadi. Mu Yu Wu punya rencananya sendiri, begitu pula Feng Shuan. Tuan mudapan sedikit tertekan dan kesal, dan Kincuan ada di sini hanya untuk melakukan gerakan. Wanita itu menyukaimu. Lang Yuan berkata setelah dia keluar dengan Kincuan. Kincuan tahu dia berbicara tentang Mu Yu Wu, tapi dia masih bertanya, yang itu. Siapa lagi menunggumu setiap hari? Bukankah itu pencapaian yang luar biasa? Wanita itu sangat cantik. Dia harus menjadi tipe yang paling disukai kalian. Kata Lang Yuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku masih paling suka tipe Sister Yuan. Omong kosong. Tidak, kau adalah keberadaan yang tak terjangkau di hati manusia. Siapapun yang bisa memetikmu akan terbangun dengan tertawa dalam mimpi mereka. Kincuan tertawa. Ringan mulut, Lang Yuan memandang Kincuan dengan campuran kegembiraan dan kemarahan. Kincuan tercengang. Ekspresi wanita ini bisa memikat pria sampai mati. Bahkan matanya yang acuh-ta'acuh tampaknya memiliki jejak semangat. Kecantikannya sangat mempesona. Itu adalah jenis yang langsung dibor ke otak seseorang dan tercetak di jiwa seseorang. Lang Yuan melihat Kincuan mendekatinya dengan bodoh dan tersipu. Dia mengulurkan tangannya yang seputih salju dan dengan lembut mengetuk kepala Kincuan. Apa yang kamu lakukan? Kincuan tersenyum malu-malu saat dia memegang tangannya yang cantik. Lang Yuan berjuang sedikit tetapi Kincuan tidak melepaskannya jadi dia membiarkannya memegang tangannya. Apalagi hubungan mereka berdua agak aneh. Bisa dibilang mereka sangat akrab, hampir seperti sepasang kekasih, tapi sepertinya juga tidak ada apa-apa di antara mereka. Namun, Lang Yuan pernah mencium wajah Kincuan sebelumnya. Memikirkannya saja membuat Kincuan sedikit bersemangat. Dia tanpa malu-malu mendekatkan wajahnya. Mereka berada di jalanan. Meskipun tidak banyak orang, masih ada orang di sekitar. Lang Yuan sedikit menundukkan kepalanya, aku akan menciummu saat kita kembali. Kincuan tersenyum. Dia sedang menunggu kalimat ini. Dia menarik Lang Yuan dan bergegas menuju restoran. Lang Yuan. Begitu mereka sampai di kamar, Kincuan tidak bisa menunggu dan mendekatkan wajahnya. Lang Yuan melihat ekspresi tidak sabar Kincuan dan menganggapnya lucu. Dia tersipu dan menempelkan wajahnya ke wajahnya. Itu lembut dan hangat. Perasaan lembut yang langsung masuk ke hatinya membuat Kincuan merasa sangat baik. Jantung Lang Yuan sebenarnya berdetak sangat kencang. Ini adalah kedua kalinya dia mencium seorang pria dan itu adalah inisiatifnya. Kincuan belum pernah menciumnya sebelumnya. Lang Yuan merasa aneh. Tanpa sadar, mereka berdua telah mencapai level seperti itu. Lang Yuan melihat ekspresi mabuk Kincuan dan wajahnya menjadi semakin merah. Kincuan memeluk pinggangnya dan mereka berdua saling berpelukan dengan ringan. Sosok Lang Yuan begitu indah seperti karya para dewa dan dadanya yang gagah juga dengan bangga menempel di dada Kincuan. Kincuan membuka matanya dan sedikit menundukkan kepalanya. Melihat wanita di depannya, dia merasakan pencapaian, kepuasan, dan dorongan kuat yang tak terlukiskan. Lang Yuan melihat mata Kincuan sedikit bingung. Dia dengan lembut menurunkan bulu matanya. Mereka panjang, hitam, dan padat seperti dua kipas kecil. Saat bulu matanya bergerak, Kincuan merasakan jantungnya juga bergerak. B asteris start, jangan berlebihan, kata Lang Yuan lembut. Aku tidak berlebihan, tidak sama sekali. Kamu menciumku, aku tidak bergerak. Kincuan buru-buru berkata. Bajingan, Lang Yuan membenamkan wajahnya di dada Kincuan dan sangat pendiam. Kincuan juga perlahan menjadi tenang. Beberapa wanita hanya ingin melakukannya. Memeluk satu sama lain dengan ringan, seolah-olah mereka memiliki seluruh dunia. Kincuan, Lang Yuan bergumam pelan. Itu adalah suaranya yang dingin dan elegan. Dia mengatakannya dengan malas. Itu bagus, sangat bagus. Hanya mendengarkan dia berbicara adalah semacam kenikmatan. Jika dia bisa mendengarnya mengucapkan kata-kata cinta, atau bahkan kata-kata atau suara yang berani, itu pasti akan membuatnya gembira. N. Apakah menurutmu kita akan tetap seperti ini dalam beberapa dekade? Lang Yuan berkata dengan lembut. Dia memeluk Kincuan, tidak peduli dengan kontak fisik. Kincuan tersenyum dan berkata, Tentu saja, mungkin kita bahkan akan punya anak saat itu. Lang Yuan sedikit gemetar dan mengangkat kepalanya dengan wajah merah. Dalam mimpimu, aku tidak akan melahirkan anak-anakmu. Kaka Yuan. N. Lang Yuan menjawab dengan malas. Di malam hari, setelah keduanya selesai makan, mereka pergi jalan-jalan. Saat itu larut malam, dan Kincuan dan Lang Yuan berada di kamar yang sama. Lang Yuan berbaring di samping Kincuan. Keduanya murni, tetapi mereka berbagi tempat tidur dan bantal yang sama, dengan selimut tipis menutupi mereka. Seratus tahun kultivasi untuk menyeberangi perahu bersama, seribu tahun kultivasi untuk tidur bersama. Kincuan memandangi wanita pendiam itu, dan hatinya sangat damai. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya. Dia sangat cantik, tapi Kincuan tidak kehilangan kendali. Ini adalah dunia. Lang Yuan membuka matanya dan tersenyum pada Kincuan. Berapa lama kamu akan menatap? Saya tidak mengerti. Kincuan tersenyum pahit. Apa yang tidak kamu mengerti? Lang Yuan tertegun. Sudah berhari-hari. Aku berada di sisimu untuk wanita cantik seperti itu, dan aku tidak melakukan apa-apa. Kincuan sedikit terkesan pada dirinya sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Lang Yuan berkata dengan tidak sabar. Aku ingin mencintaimu. Kincuan berkata dengan lembut. Lang Yuan berbalik menghadap Kincuan. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya sedikit. Kincuan, aku belum siap. Kincuan tersenyum dan memeluknya dengan ringan. Aku hanya bercanda denganmu. Masih ada waktu. Perlahan aku akan membuatmu jatuh cinta padaku, dan kemudian kamu akan menangis agar aku mencintaimu. Bajingan, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Lang Yuan meninju Kincuan dengan marah. Kincuan memeluknya dan menenangkan diri. Lang Yuan berbisik di telinganya. Jangan berlebihan, aku tidak bisa kehilangan keperawananku. Kincuan secara alami mengerti dan memeluk wanita seperti peri ini. Dia seperti batu giyok surgawi, dan Kincuan praktis menggigitnya. Yin yang palem Kincuan ditampilkan sepenuhnya. Lang Yuan merasa seperti perahu kecil di lautan, naik turun, naik turun. Seringkali dia merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan dia benar-benar halus. Pada saat ini, dia memiliki pesona yang tak terlukiskan. 935 Dia tidak tertidur sampai larut malam. Namun, Kincuan bangun lebih awal dan memperhatikan bahwa Lang Yuan juga bangun. Dia mengenakan gaun seputih salju dan dengan wajah seputih salju, dia sangat cantik. Mata dinginnya menatap Kincuan dengan malu-malu. Kincuan sangat senang dan merasa diberkati. Dia memeluknya dan berbicara. Kakak, bagaimana kamu bisa mengatasinya? Kincuan tersenyum. Lang Yuan tahu apa yang orang ini coba katakan. Dia tersipu dan menatapnya, bisakah aku melepaskanmu? Kincuan menatap kosong sejenak. Seluruh tulang punggungnya terasa sejuk dan nyaman. Sikap dan kata-kata wanita ini memiliki dampak visual, pendengaran, dan emosional yang menakutkan. Apa kamu senang? Kincuan berbisik di telinganya. N. Senang. Lang Yuan berkata dengan sangat lembut. Pada saat ini, Kincuan merasa bahwa dialah yang paling bahagia, paling puas, paling diberkati. Keindahan tiada taraf ini, pada saat ini, seperti seorang wanita kecil di pelukannya. Langit cerah. Bangun. Hari ini adalah pertempuran sepuluh arah. Setelah sarapan, Kincuan dan Lang Yuan pergi ke medan perang dan duduk di kursi mereka. Lima kursi orang lain terisi. Hanya kursi Kincuan yang ditempati oleh dua orang dari lima orang. Dua puluh kekuatan, selain Kincuan, masing-masing memiliki lima orang. Hampir seratus orang mengikuti seorang pria ke atas panggung, menandakan dimulainya secara resmi pertempuran sepuluh arah. Halo semuanya, saya adalah Fanggang dari Sekte Zong Suan. Halo semuanya, saya Fanggang dari Central Profound Sek. Saya merasa terhormat menjadi juri untuk kompetisi peringkat ini. Baiklah, semua orang pasti sudah tidak sabar menunggu. Jangan buang kata-kata lagi. Mari kita mulai. Snow Palace, silakan buat tantangan pertama Anda. Jika Anda berhasil, Anda akan memiliki hak untuk menantang lagi. Jika Anda gagal, Anda akan kehilangan hak untuk menantang lagi. Seorang pria es batu dari Snow Flower Palace berkata, kami akan menantang Greenwood Hall. Greenwood Hall berada di peringkat 19 sementara Istana Salju di peringkat 20. Perbedaan antara keduanya seharusnya tidak terlalu besar. Jadi, Snow Palace yang menantang Greenwood Hall adalah yang paling aman. Tentu saja, itu relatif. Kedua belah pihak berdiri di medan perang. Ola Kayu Hijau memiliki lima pria berpakaian hijau. Masing-masing dari mereka memegang Greenwood Cane di tangan mereka. Mereka mahir dalam elemen kayu. Istana Bunga Salju, di sisi lain, mahir dalam elemen es. Masing-masing memiliki pedang es di tangan mereka. Pertempuran dimulai. Kedua belah pihak mengaktifkan formasi mereka di awal. Susunan es dan salju. Susunan besar Greenwood. Dunia es dan salju penuh dengan hijau dan subur. Tanaman merambat mengamuk. Es dan salju tak berperasaan. Kedua belah pihak segera memasuki pertempuran sengit. Kemampuan kontrol Greenwood Hall sangat tinggi. Sedikit demi sedikit, mereka memisahkan orang-orang musuh dan kemudian menjerat mereka. Mereka tertip, maju dan mundur dengan bebas. Mereka menguasai ritme dengan baik. Mata Kincuan juga berbinar saat dia melihat. Sebenarnya, itu tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat belajar apapun dari menonton orang lemah bersaing. Nyatanya, orang lemah, atau bahkan orang biasa, bisa belajar apa saja asalkan pemahamannya cukup tinggi. Beberapa akan memungkinkan seseorang untuk belajar dari hal-hal yang paling mendasar, sementara yang lain akan memungkinkan seseorang untuk memperluas wawasannya. Segera, Istana Bunga Salju kalah. Greenwood Hall menang dengan sangat mudah. Istana Bunga Salju sudah berada di bawah, dan 20 teratas pada dasarnya tidak akan berubah, kecuali seseorang di depannya pergi untuk menantangnya. Jika kalah, mereka bisa bertukar tempat, tapi situasi seperti ini pada dasarnya tidak akan terjadi. Lagi pula, jika mereka menantang seseorang yang berperingkat lebih rendah dari mereka, tidak akan ada untungnya jika mereka menang, dan jika kalah, kerugiannya akan besar, dan mereka akan ditertawakan. Selanjutnya, giliran Greenwood Hall untuk menantang. Ola Kayu Hijau tidak menantang Sekte Pedang 5 Elemen Peringkat 18. Sebaliknya, mereka menantang Sekte Tombak Tiran Peringkat ke-17. Kelima anggota Sekte Tombak Tiran semuanya berada di tahap surgawi bumi. Masing-masing memiliki tombak panjang di tangan mereka. Tombak itu panjangnya sekitar 3,3 meter, dan berkilauan dengan cahaya perak. Itu memancarkan aura yang sangat tajam dan kejam. Susunan Besar Greenwood Formasi Pembunuh Harimau Tirani Orang-orang dari Sekte Tombak Tiran, 3 di depan dan 2 di belakang, mendekati orang-orang dari aulah kayu hijau selangkah demi selangkah. Ritmenya sangat bagus. Gerakan ki mereka selaras dengan formasi. Kincuan dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang ini sangat akrab dengan kendali mereka. Salah satu dari mereka adalah seorang ahli, seorang ahli. Satu serangan tombak untuk menghancurkan kota. Suwa. Lima tombak panjang membubung ke langit seperti naga terbang dan langsung melesat ke arah orang-orang di Greenwood Hall. Tanaman merambat dari kayu hijau. Bangkit. Langit penuh tanaman merambat melesat ke langit. Puff. Puff. Lima tombak panjang, lima naga panjang yang mendominasi, terus-menerus menembus Greenwood Fin, tetapi kekuatan mereka terus-menerus dikonsumsi. Lima naga menghilang. Namun, mereka juga memaksa orang-orang dari Greenwood Hall mundur puluhan meter. Pada saat ini, tombak Tyran Spear Gate bergetar dan lima naga lainnya muncul. Kali ini, mereka datang satu demi satu. Seolah-olah mereka adalah naga sungguhan, tanpa akhir dan tanpa akhir. Satu menghilang, lalu yang kedua mengikuti, lalu yang ketiga menghilang, dan orang-orang dari sekte tombak Tyran bergantian menyerang. Greenwood Hall tidak dirugikan. Serangan dari sekte tombak Tyran mendominasi dan keras, dan aula kayu hijau hampir tidak bisa mengendalikan mereka. Dikatakan bahwa pelanggaran adalah pertahanan terbaik, dan aula kayu hijau terutama bertahan. Mereka sudah dalam posisi pasif, dan jika mereka tidak mengubah situasi, kekalahan tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, moral sekte tombak Tyran tinggi, dan mereka menjadi semakin kejam. Pada akhirnya, aula kayu hijau memanggil hewan jinak mereka, tetapi mereka tidak dapat mengubah situasi. Lagi pula, hanya binatang jinak dari Bistamers yang bisa mengubah situasi, dan kebanyakan dari mereka harus kuat sendiri. Aula kayu hijau telah kalah. Mereka juga kehilangan hak untuk menantang. Berikutnya adalah sekte pedang lima elemen. Sekte pedang lima elemen adalah salah satu dari dua kuda hitam yang tiba-tiba muncul. Gunung suci adalah satu, dan sekte pedang lima elemen adalah yang lainnya. Sekte pedang lima elemen memilih untuk menantang sekte tombak Tyran. Kedua belah pihak berdiri di medan perang. Orang-orang dari sekte pedang lima elemen terlihat sangat mudah. Pertempuran dimulai. Susunan pedang lima elemen. Array iblis harimau yang mendominasi. Saat pertempuran dimulai, sekte tombak Tyran menggunakan gerakan yang sama, menekan ke arah sekte pedang lima elemen. Tapi kali ini, sekte pedang lima elemen sangat tenang. Array pedang lima elemen benar-benar bisa melahap naga tombak. Tebasan pedang kombinasi. Lima lapisan es dan api. Kedua senjata itu tiba-tiba ditembakkan. Salah satunya adalah nyala es, dan yang lainnya adalah nyala api. Mereka secara ajaib menyatu dan bergegas menuju sekte tombak Tyran. Ledakan. Pertempuran ini memungkinkan semua orang untuk melihat potensi dari sekte pedang lima elemen sekali lagi. Tampaknya mereka telah menyembunyikan banyak hal, karena mereka sebenarnya dengan mudah mengalahkan sekte tombak Tyran. Tampaknya sekte pedang lima elemen belum menggunakan kekuatan penuh atau kartu truf terakhir mereka. Itu pasti. Lihat mereka, mereka menangani sekte tombak Tyran dengan mudah. Apakah kalian pikir mereka akan bertemu dengan gunung suci? Menurut kalian siapa yang lebih kuat, sekte pedang lima elemen atau gunung suci? Aku masih menyukai gunung suci. Aku merasa sekte pedang lima elemen lebih kuat. Lihatlah lima lapisan es dan api itu. Kekuatannya terlalu ganas. Sekte pedang lima elemen dan sekte tombak Tyran bertukar tempat. Selanjutnya, giliran sekte tombak Tyran untuk menantang. Secara alami, sekte tombak Tyran tidak akan memilih sekte pedang lima elemen. Sebaliknya, mereka memilih keluarga Liu, yang berperingkat lebih tinggi. Sayangnya, sekte tombak Tyran telah benar-benar kalah. Keluarga Liu adalah keluarga besar di dunia tengah yang mendalam. Mereka adalah kekuatan lokal. Sekte tombak Tyran telah kalah, dan dengan demikian, kehilangan hak untuk menantang. 936. Keluarga Liu menang dalam hal kecepatan dan teknik gerakan. Legenda mengatakan bahwa leluhur keluarga Liu memperoleh warisan dari God Willow. Meskipun banyak hal yang hilang, satu set teknik gerakan dan satu set teknik pedang tertinggal, memungkinkan keluarga Liu menjadi keluarga besar di sini. Teknik pedang Willow dan langkah Dewa Willow. Teknik pedang Willow adalah teknik pedang elemen kayu. Itu adalah teknik pedang kehidupan dan tampak hidup ketika menyerang. Energi kehidupan di udara diaktifkan dan God Willow steps bahkan lebih sulit dipercaya. Setiap langkah sepertinya berakar ke tanah dan setiap langkah seperti pohon Willow tertiup angin. Itu tidak lebih lemah dari langkah Dewa Air. Jika bukan karena fakta bahwa teknik pedang Willow relatif lebih lembut, atau lebih tepatnya, posisi keluarga Liu akan menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Dikatakan bahwa keluarga Liu dapat dengan mudah mundur dari 10 besar tetapi mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Inilah mengapa peringkat keluarga Liu tidak tinggi tetapi tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Generasi keluarga Liu ini memiliki orang aneh, Liu Liu. Itu adalah seorang gadis. Sosoknya cukup bagus, tapi tubuhnya dipenuhi bekas luka yang menimbulkan perasaan buas. Langkah Willow ilahinya telah mencapai alam yang agak tinggi, dan teknik pedang Willow menyikatnya tampaknya berbeda dari yang lain. Ini harus menjadi teknik pembunuhan. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan. Gadis itu, Liu Liu, telah menguasai seni ini. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sebelumnya, ketika dia bertarung melawan Hegemon Spearsec, dia praktis bertarung sendirian. Dia telah memaksa Hegemon Spearsec untuk mengaku kalah. Tyrant Spearsec kalah dan selanjutnya adalah tantangan keluarga Liu. Di atas keluarga Liu adalah Sein Mountain, Kinchuan dan Lang Yuan. Mereka telah mengalahkan tujuh sekter racun dan menduduki peringkat kelima belas. Ayo tantang Sein Mountain, kata gadis itu. Posisi Liu Liu di keluarga Liu sangat tinggi dan biasanya dia yang bertanggung jawab. Kali ini, dia ingin menguji kultifasi Kinchuan dan Lang Yuan. Kinchuan tidak terkejut. Saat dia menonton, gadis dengan bekas luka ini menatapnya berkali-kali. Kedua belah pihak berdiri di lapangan latihan. Satu sisi memiliki lima orang dan sisi lain memiliki dua. Pertempuran dimulai. Posisi Dewa Sembilan Bunga, formasi lima elemen Sein Buddha. Formasi perlindungan God Willow. Gadis itu memegang pedang pendek di tangannya. Itu dua kali lebih pendek dari pedang biasa dan hanya sedikit lebih panjang dari belati. Keterampilan menempa Kinchuan bagus dan dengan mata emasnya, dia bisa melihat bahwa pedang pendek yang bersinar itu adalah senjata dewa. Sua. Gadis itu langsung menyerang Kinchuan. Sangat cepat. Kinchuan dapat dengan jelas melihat bahwa kecepatan gadis itu masih mencengangkan. Namun, kecepatan ini bukan apa-apa di mata Kinchuan. Harus diketahui bahwa sembilan istana Kinchuan Yin yang melintasi langkah dunia lebih unggul dari langkah Willow ilahinya. Sosok Kinchuan melintas dan muncul di samping gadis itu. Gadis itu bereaksi dengan cepat. Saat Kinchuan muncul, dia mengayunkan pedang pendeknya. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Kinchuan akan muncul. Kinchuan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan Buddha. Gadis itu gemetar. Lagi pula, raungan Buddha masih sangat berguna di hadapannya. Kelapak Yin Yang. Mati. Gadis itu buru-buru memblokir dan mundur, lupa menyerang dengan pedang pendek di tangannya. Mati. Gadis itu mundur dari serangan Kinchuan. Kemampuan define seribu jin cauldron. Banteng ilahi meruntuhkan pegunungan. Dari jarak dekat, Kinchuan menggunakan banteng ilahi meruntuhkan gunung. Mengaum. Dengan raungan Buddha, tangan Kinchuan menyerang dengan keras. Kecepatannya tampaknya lebih cepat daripada gadis itu. Tangan lima elemen naga ilahi. Setiap serangan sama dengan Fajra Divine Dragon Claw. Namun, itu terus-menerus, seperti badai yang dahsyat. Mengaum. Setiap serangan disertai dengan raungan naga yang menakutkan. Bersama dengan auman Buddha Kinchuan, serangan gadis itu diinterupsi berkali-kali. Ini juga yang dipelajari Kinchuan dari menonton pertempuran orang lain. Itu adalah koordinasi ritme. Kinchuan selalu menyadari hal ini. Kontrol. Namun, hari ini, dia sepertinya telah menembus lapisan kertas dan memiliki pemahaman yang lebih dalam. Kinchuan mengenakan Fajra Divine Armor dan sepatu emas. Dia tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Dia penuh dengan kebenaran, terutama raungan Buddha Kinchuan dan raungan naga selama serangannya. Raungan Buddha diperkuat oleh lima elemen Buddha, sementara raungan naga diperkuat oleh sembilan elemen naga ilahi. Gadis yang selalu bangga dengan kecepatannya, menemukan bahwa dia tidak secepat Kinchuan. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Tanpa keuntungan ini, keluarga Liu tidak bisa melawan lagi. Pada akhirnya, keluarga Liu mengaku kalah. Keluarga Liu gagal dan kehilangan hak untuk menantang lagi. Di antara tempat ke-16 hingga ke-20, hanya sekte pedang lima elemen yang memenuhi syarat untuk menantang lagi. Apakah kamu melihat itu? Gunung suci masih menyembunyikan kekuatannya. Sekte pedang lima elemen bukan tandingan gunung suci. Mungkin bukan itu masalahnya. Sekte pedang lima elemen mungkin masih memiliki kartu truf. Apakah menurutmu gunung suci tidak memiliki kartu truf? Apa gunanya memperebutkan ini? Apa hubungannya dengan Anda? Lalu apa hubungannya denganmu? Apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Giliran gunung suci untuk menantang. Banyak orang yang menantikannya dan penasaran. Siapa yang akan ditantang gunung suci kali ini? Kincuan berdiri dan berkata, kami akan menantang Sekte Changyun. Sekte Changyun menduduki peringkat ke-11 dan merupakan sekte yang kuat di alam surga utara. Kedua belah pihak berdiri di medan perang. Kincuan menilai sisi lain. Mereka semua setengah baya. Semua orang di Sekte Changyun memiliki sepasang cakar di tangan mereka. Seni bela diri mereka semua menggunakan cakar ini dan teknik gerakan mereka. Dikatakan bahwa seorang ahli yang kuat dari Sekte Changyun telah memahami hal ini dengan mengamati Cloud Dragon Hawk. Gerakan mereka seperti Cloud Dragon Hawk, cepat dan keras, sangat meningkatkan kekuatan serangan mereka. Cakar mereka juga ditempa oleh teknik rahasia dan sangat tajam. Banyak orang dengan pertahanan alami dan fisik yang kuat seperti tahu di depan cakar ini. Pertempuran dimulai. Formasi pembunuh harimau mengaum. Formasi lima elemen Buddha suci. Lawan menggunakan formasi yang memperkuat serangan dan aura mereka. Washu-washu-washu. Lawan membuat langkah pertama. Lima sosok melesat ke arah Kincuan dan Lang Yuan seperti kilat. Seperti elang di awan, seperti naga di awan, menakutkan dan tajam. Langit dan bumi di sekitarnya Yuan Qi semuanya tergerak. Kincuan memegang Lang Yuan dengan satu tangan dan bola balik. Kecepatannya jelas jauh lebih cepat dari lawannya dan dia terus menyerang dengan satu tangan. Tangan Yin Yang. Palu Dewa Tempa Yin Yang, dengan benih api Yin Yang. Apa itu jalan santai? Apa itu petir? Apa yang alami dan mulus? Sekarang, setiap orang yang melihat Kincuan memiliki perasaan ini. Ini mengejutkan semua orang. Satu orang melawan sekte awan biru, dan dia bahkan membawa orang lain, dan hanya membutuhkan satu tangan. Mereka yang terkena Kincuan mundur dengan menyedihkan. Mereka yang terkena palu penempaan Dewa Yin yang dikirim terbang dengan luka serius. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Yang terkuat di alam sepuluh arah hanya berada di tahap ke-6 dari tahap surgawi bumi. Mereka yang diatemui sekarang semuanya berada di bawah tahap ke-4 dari tahap surgawi bumi. Yang terkuat hanya pada tahap ke-3 dari tahap surgawi bumi. Mereka bukan tandingan Kincuan saat ini dan tidak bisa menahan serangan kekerasan Kincuan. Kincuan bahkan tidak menggunakan Gatai Celestial Aura atau Treasure Beast miliknya. Dia hanya bola bali untuk bertarung. 937 Lang Yuan tersenyum sambil menatap Kincuan. Jejak kemalasan dan pesona yang hanya menjadi miliknya. Tatapan banyak orang tertuju pada Lang Yuan. Dia terlalu cantik, sangat cantik sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan padanya. Kecantikannya tak terjangkau, namun itu membuat orang mendambakannya. Mereka tidak ingin memilikinya, tetapi hanya dengan melihatnya akan menjadi berkah. Tentu saja, selain menonton Lang Yuan, mereka juga akan menonton pertempuran Kincuan. Bagaimanapun, pertempuran adalah hal terpenting bagi seorang kultifator. Dengan kekuatan, dia akan memiliki segalanya. Status, kecantikan, tidak ada yang kurang. Kami mengaku kalah. Sekte Changyun mengaku kalah. Kincuan seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Ketika mereka memukul Kincuan, dia akan baik-baik saja. Tetapi ketika mereka dipukul, mereka akan terluka parah atau merasa sangat tidak nyaman. Kultifasi mereka masih terlalu rendah. Pria muda ini terlalu mengerikan. Sein Mountain menang dan bertukar tempat dengan sekte Changyun. Sekarang, mereka berada di peringkat ke-11, di belakang keos sek. Saudaraku, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Feng Xuan tersenyum. Sekarang, Feng Xuan dan Kincuan bersebelahan. Sekarang, giliran sekte Elang Langit untuk menantang Gua Abadi, yang berada di peringkat ke-13, dan mereka kalah. Gua Abadi juga terluka parah. Ketika giliran mereka untuk menantang, mereka menyerah. Oleh karena itu, Gua Abadi ke-13 kehilangan hak untuk menantang. Menyerah sama saja dengan kalah. Ini memaksa mereka untuk terus berjuang, atau mereka tidak akan memiliki hak untuk menantang lagi. Sekte Awan mengalir menduduki peringkat ke-12. Mereka tidak menantang Sein Mountain, tetapi keos sek ke-10. Kedua belah pihak berdiri di medan perang. Kelompok keos sek dipimpin oleh Feng Xuan dan lima pemuda, sedangkan kelompok sky cloud sekte dipimpin oleh lima wanita muda. Kincuan terkejut melihat mereka semua. Dan mereka semua adalah wanita cantik. Mereka mengenakan gaun awan emas dengan sulaman burung phoenix yang indah. Masing-masing duduk di flowing cloud beast. Flowing cloud beast bukanlah demonic beast biasa. Itu adalah binatang khusus, binatang spiritual. Orang-orang dari flowing cloud sek mengendarai mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka. Mereka memegang tombak panjang di tangan mereka. Itu sangat panjang, lebih dari 6 meter. Itu emas dan bersinar terang, memancarkan aura yang tajam. Pembantaian Meteor. Orang-orang dari sekolah belah diri sky cloud berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju sekolah belah diri chaos. Feng Xuan sangat tenang dan tidak panik sama sekali. Dia melambaikan tangannya. Kematian kolera. Aliran angin yang terlihat mengalir menuju flowing cloud beast. Sua. Flowing cloud beast dibebankan ke flowing cloud beast lainnya. Kincuan memandang Feng Xuan dan menyadari bahwa serangan lawannya lebih pada kekuatan mental. Itu adalah serangan yang mirip dengan teknik mata, yang secara langsung mengacaukan emosi target dan membuat mereka bingung untuk waktu yang singkat. Apa kemampuan yang kuat? Dia telah melihat kincuan ini sebelumnya, tetapi kultivasinya belum mencapai kesempurnaan. Misalnya, rasa takut dapat menyebabkan target merasa takut dari lubuk hati mereka dan bahkan berbalik untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat rasa takut itu, itu bisa menakuti mereka sampai mati dan menyebabkan mereka menjadi gila. Itu sama dengan bagaimana orang bisa menakut-nakuti orang lain sampai mati. Ada juga kesedihan. Ini adalah teknik kultivasi yang mengolah tujuh emosi dan enam keinginan. Semakin tinggi ranah kultivasi, semakin kuat jadinya. Jika tidak, itu hanya bisa digunakan sebagai pendukung. Misalnya, ketakutan. Jika seseorang ingin menakuti lawan sampai mati, seseorang harus memiliki kekuatan mental yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang digunakan sebagai pendukung untuk membuat lawan merasa takut. Di bawah keadaan ketakutan, kekuatan tempur seseorang akan berkurang. Tetapi jika seseorang bertemu dengan seseorang dengan kekuatan mental yang kuat, kemampuan ini akan sama sekali tidak berguna. Tidak banyak orang yang mengembangkan teknik seperti itu, tetapi orang dapat bertemu mereka dari waktu ke waktu. Dalam legenda, Fear Devil King bisa membuat jiwa lawannya berhamburan hanya dengan sekali pandang. Ini semua adalah legenda dari zaman kuno dan dicatat dalam karya klasik. Adapun apa sebenarnya itu, Kincuan tidak yakin. Namun, Kincuan merasa itu sangat kredibel. Karena jika Kincuan memiliki teknik dan teknik yang serupa, dia pasti bisa tampil dengan sangat baik. Tubuh tiran yang luar biasa dapat meningkatkan kekuatannya empat kali lipat. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuatnya bersinar. Jika ada kesempatan, dia bisa mempelajarinya. Bahkan jika itu digunakan sebagai pendukung, itu mungkin akan sangat efektif bila digunakan bersama dengan Golden Divine Eye. Sekte Kekacauan adalah sekte semacam itu. Serangan mereka semua menyebabkan kebingungan pada lawan dan mengurangi daya tempur lawan. Segera, pertempuran berakhir, Sekte Awan mengalir dikalahkan tanpa ketegangan. Dalam pertempuran ini, Kincuan melihat kekuatan Sekte Kekacauan. Sekte Kekacauan hanyalah salah satu dari banyak cabang Sekte Kekacauan. Bagaimana mereka bisa dianggap lemah di Sekte Kekacauan? Sekte Kekacauan jelas sangat kuat. Kincuan merasa bahwa dia dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Chaos Sek. Dia bisa belajar beberapa hal di sana. Selain itu, dia pasti harus bergantung pada Sekte Besar di masa depan. Kalau tidak, tanpa pendukung, dia tidak akan percaya diri. Sepertinya dia harus melalui saluran Feng Shuan. Dia tidak yakin apakah itu akan berguna. Mari kita selesaikan Ten Directions Realm Battlefield ini terlebih dahulu. Hem, dan bantu orang itu menyelesaikan tugasnya. Mari kita lihat kapan waktunya tiba. Kincuan menyadari bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Peringkat kesebelas adalah Kincuan. Babak ini, dia tidak perlu menantangnya. Sekte Changyun sebelumnya telah ditantang dan tidak memiliki hak untuk menantangnya. Medan perang itu kejam. Selama seseorang ditantang oleh orang yang berperingkat lebih rendah, mereka akan kehilangan hak untuk menantangnya. Jika orang dengan peringkat lebih tinggi menantangnya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, orang dengan peringkat lebih rendah masih memiliki hak untuk menantangnya. Sekarang, giliran keos sekte peringkat 10 untuk menantang. Tapi Feng Shuan tersenyum dan berkata, kami menyerah. Kincuan tercengang, tapi dia dengan cepat mengerti. Karena diskusi banyak orang telah sampai ke telinga Kincuan. Sekte kekacauan selalu seperti ini. Mereka duduk di posisi ke-10. Aku benar-benar tidak tahu peringkat apa yang bisa mereka capai. Saya mendengar bahwa keos sek memiliki hak untuk bertarung untuk tempat pertama. Namun, mereka hanya berdiri di posisi ke-10 dan menyerahkan hak untuk menantang. Tapi belum ada yang bisa mengalahkan mereka. Huh, ini sangat menyebalkan. Sekte keos sangat sok. Aku sangat berharap seseorang bisa mengalahkan mereka. Iya, mereka terlalu sok. Kenapa kamu tidak ikut saja? Berikutnya adalah klan Tianyun peringkat ke-9. Klan Tianyun menantang klan Mingyue. Klan Tianyun dikalahkan, dan itu adalah kekalahan bersih. Banyak orang merasa bahwa jika sekte kekacauan mengambil tindakan, klan Tianyun juga akan dengan mudah dikalahkan. Namun, sekte kekacauan hanya berdiri di posisi ke-10. Sekarang giliran klan Mingyue untuk menantang. Klan Mingyue memilih untuk menyerah. Klan Mingyue menyerah, dan klan Mingri juga menyerah. Ini membuat banyak orang menghela nafas. Mereka datang untuk menyaksikan pertempuran, tetapi orang-orang ini semua menyerah. Apa gunanya menonton? Untungnya, 10.000 klan binatang ditantang. 10.000 klan binatang berada di posisi ke-6, dan mereka menantang klan Zhongshuan peringkat ke-5. Muyu berada di antara orang-orang dari klan Zhongshuan. 10.000 klan binatang adalah klan penjinak binatang. Kedua belah pihak berdiri di medan perang. Orang-orang dari 10.000 klan hewan semuanya adalah pria parubaya. Klan Zhongshuan hanya memiliki Muyu, yang masih muda dan cantik. Yang lainnya juga setengah baya. Pertempuran dimulai. Gemuruh-gemuruh. Klan penjinak binatang segera memanggil 20 binatang iblis. Mereka semua berada di alam bumi abadi. Ada semua jenis binatang iblis, dan pemandangannya spektakuler. 938. Pertempuran dimulai, dan mereka mulai menyerang dengan gila-gilaan. Sekte penjinak binatang mengaktifkan formasi Raja Binatang. 20 binatang iblis surgawi bumi raksasa menyerbu ke sisi yang berlawanan. Beruang lapis baja emas, yang dikenal sebagai King Kong Bis, memiliki kulit tebal dan pertahanan yang kuat. Gigi dan mulutnya tajam, dan ukurannya besar. Itu adalah perisai alami. Di belakang mereka ada tiga ular sanca raksasa. Saat mereka akan bergegas, mereka tiba-tiba melingkarkan tubuh bagian atas dan menyemprotkan racun seperti hujan dari mulut mereka. Racunnya tidak mematikan, tapi bisa melumpuhkan dan membuat orang kehilangan kesadaran. Itu sangat berguna. Beruang lapis baja emas di depan bertahan, sementara ular di belakang terus menyemburkan racun. Binatang iblis di belakang lebih bervariasi. Ada Fire Yun Kue, Golden Eye Chondor, Great Earth Elephant. Sekte Muyu mengaktifkan formasi Twilight Rain. Formasi Twilight Rain memblokir racun ular sanca dari 10.000 bissek. Kincuan tertegun. 10.000 sekte binatang di peringkat ke-6, sekte mendalam tengah di peringkat ke-5, dan bahkan peringkat ke-2. Tidak aneh kalau mereka bisa berurusan dengan 10.000 sekte binatang. Bunga jatuh. Lingkungan dipenuhi dengan warna-warna indah. Bunga bermekaran, burung berkicau, dan aroma bunga memenuhi udara. Itu seperti surga, dan Muyu seperti peribunga. Tulang genit. Dia adalah orang yang paling cocok untuk mengolah seratus bunga dao. Dia memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan bunga dan pohon, dan dia secara alami menggoda. Bunga pemakan manusia. Muyu dengan santai menembak bunga pemakan manusia raksasa. Itu sangat besar, dan itu bisa menelan seluruh beruang armor emas. Kecantikan Muyu menarik semua orang. Dia secara alami menggoda, dan dia mengolah seratus bunga dao dan pesona dao. Kedua tau ini bisa digabungkan. Mantra mirip dengan rasa takut, dan itu bisa menurunkan kekuatan tempur target, bahkan jenderal. Muyu mengembangkan mantra dao. Dia secara alami menggoda, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Gerakan centil itu hanyalah tingkat pesona terendah. Dalam situasi seperti ini di mana ada banyak orang di sekitar, pesona biasa tidak akan bekerja. Pesona sejati datang dari dalam tulang seseorang. Bahkan tanpa bergerak, hanya dengan berdiri di sana, bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman, bingung, dan aliran darah tidak stabil. Sekte 10 ribu binatang telah datang dengan momentum yang besar, tetapi pertempuran itu sepihak, dan mereka masih kurang sedikit. Muyu adalah inti dari kelompok itu, dan dia bahkan telah mengalahkan 3 orang dan 5 binatang iblis di sisi lain sendirian. Ini adalah wanita yang kuat dan cantik, dan tidak ada yang bisa mengabaikannya. Faktanya, dia tidak kalah dengan Lang Yuan. Hanya saja mereka adalah dua tipe wanita yang sangat berbeda. Sekte 10 ribu binatang telah dikalahkan. Sekte 10 ribu binatang kehilangan hak untuk menantang. Sekarang, giliran sekte mendalam tengah untuk menantang. Muyu melihat dan berkata, kami akan menantang sekte bumi selatan. Peringkat kedua adalah sekte bumi selatan. Banyak orang berteriak kaget, banyak orang juga menggosok mata mereka. Pertempuran seperti itu sangat jarang. Kedua belah pihak muncul di arena. Ada juga seorang pemuda di sekte bumi selatan. Dia adalah tuan muda dari sekte bumi selatan, dan salah satu dari empat pemuda paling menonjol di alam sepuluh arah. Tuan Muda Sekte Langit Utara, Tuan Muda Sekte Bumi Selatan, Feng Suan Sekte Keos, dan Muyu. Tuan Muda Sekte Bumi Selatan tidak terlalu tampan, tapi dia juga tidak jelek. Dia berpakaian sangat sederhana dan terlihat seperti pria yang sangat lembut dan kuno. Meskipun dia tidak tampan, gerakannya anggun dan penuh dengan persona jantan yang istimewa. Pertempuran dimulai. Kedua belah pihak mengaktifkan formasi. Muyu langsung menyerang dan menyerang Tuan Muda Sekte Bumi Selatan. Tuan Muda Sekte Bumi Selatan juga tidak lemah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah akan berguncang. Tubuhnya perlahan tumbuh lebih besar, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, ukurannya akan berlipat ganda. Lapisan baju besi kuning muncul di tubuhnya. Dengan sangat cepat, dia berubah menjadi raksasa dan lengan raksasanya hancur. Tinju Dewa Bumi Hong Muyu mengerutkan kening dan harus menghindar. Tubuhnya berkelebat dan bunga beterbangan kemana-mana. Tuan Muda Sekte Bumi Selatan mengundurkan diri dan gravitasi di bawah kakinya meningkat. Tanah terus bergerak ke arahnya. Tinju raksasanya membawa serta tekanan langit dan bumi. Dia meninju lagi dan lagi, memaksa orang-orang dari Sekte Suan Tengah untuk bertarung. Tapi mereka tidak bisa memblokir sama sekali. Serangannya terlalu mengamuk. Pergerakan bumi, pemakan bumi, rawa bumi. Tuan Muda Sekte Bumi Selatan ini adalah Raja Bumi. Muyu melayang di udara, tapi dia masih terpengaruh. Namun, kayu dari lima elemen melawan bumi. Sampai batas tertentu, Muyu melawan Tuan Muda Sekte Bumi Selatan. Tapi itu tidak berarti bahwa dia pasti akan menang. Sama seperti bagaimana air membalas api, itu seperti mencoba memadamkan gerobat kayu bakar dengan secangkir air. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, maka itu akan sia-sia. Hanya ketika mereka memiliki kekuatan yang sama barulah dia dapat memamerkan keunggulannya. Bunga mekar. Daun jatuh. Bunga mekar. Muyu terus menggunakan kahliannya dan langit dan bumi di sekitarnya terus berubah. Hong. Tubuh Tuan Muda Sekte Bumi Selatan menjadi semakin nyata saat dia mendekat. Serangan bumi. Dia meninju ke arah Muyu. Ratusan bunga tabu. Seratus bunga mati. Seratus bunga mati. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi dingin. Bunga-bunga dan pepohonan di udara layu dan tumbang. Semua energi dan energi kehidupan di sekitar menghilang seolah-olah tersedot keluar. Bahkan tubuh Tuan Muda Sekte Bumi Selatan perlahan menyusut. Adapun Muyu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Tuan Muda Sekte Bumi Selatan. Ratusan bunga Celestial Palem. Telapak tangan ini dipenuhi dengan aura surgawi, seolah berada di atas dunia fana. Itu semacam niat halus, seringan bulu, tanpa jejak aura dunia fana. Ekspresi Tuan Muda Sekte Bumi Selatan berubah. Dia berakar ke tanah dan melambaikan tangannya. Perisai bumi. Perisai kuning raksasa muncul dan terhalang di depannya. Peng. Tapi telapak tangan Muyu menghancurkan perisai bumi dan mendarat di tubuh Tuan Muda. Tubuh raksasanya hancur dan dia kembali normal. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Kamu. Kamu benar-benar membudidayakan Hundred Flower Celestial Palem. Tuan Muda Sekte Bumi Selatan memandang Muyu dengan kaget. Belum. Jika aku benar-benar melakukannya, apakah kamu masih hidup? Kata Muyu. Kami mengaku kalah. Tuan Muda Sekte Bumi Selatan langsung berkata. Dia dipenuhi dengan rasa takut yang berlama-lama. Pada saat itu, dia bisa dengan jelas merasakan kematian. Itu adalah perasaan yang sangat istimewa. Dalam menghadapi bahaya, dia menggunakan perisai bumi hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Untuk menyelamatkan hidupnya, tentu saja, dia tidak akan bertarung lagi. Tidak perlu, jadi dia mengaku kalah. Sekte Zong Xuan menang dan menjadi yang kedua. Sekte Bumi Selatan kehilangan hak untuk menantang. Ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya berdiskusi. Semuanya benar-benar emosional. Mu Yu terlalu kuat. Dia adalah Dewi Seratus Bunga di hatiku. Sepertinya Sekte Zong Xuan akan bangkit. Siapa yang tahu apakah mereka memiliki kesempatan atau tidak untuk menaklukkan dunia sepuluh arah. Wanita yang sangat baik. Jika dia menjadi istriku, aku pasti akan mati karena bahagia. Hidup lebih baik daripada mati. Bahkan surga tidak akan menyetujui permintaanmu. Aku tidak tahu siapa yang bisa memenangkan hatinya. Aku mengutuknya. 939 Pada saat itu, Mu Yu adalah Dewi Sejati, Dewi Seratus Bunga yang menarik perhatian banyak orang. Dia tiba-tiba melihat ke arah Kincuan, atau lebih tepatnya, dia melihat ke arah Kincuan. Pada saat itu, Kincuan secara alami menatapnya. Tatapan kedua pria itu bertemu sekaligus. Ada banyak orang di sekitar Kincuan, tapi Kincuan bisa merasakannya. Dia yakin bahwa dia sedang menatapnya, dan tatapannya jelas menghubunginya. Dia tersenyum. Senyum itu menyebar dalam sekejap. Seolah-olah es dan salju telah mencair. Itu adalah senyum yang hangat dan hangat. Tidak peduli siapa itu, mereka akan merasa sangat nyaman dan bahagia di bawah senyum seperti itu. Kincuan harus mengakui bahwa gadis ini sangat cantik. Tapi ada terlalu banyak keindahan. Bahkan jika mereka semua diberikan kepadanya, dia tidak akan bisa menerimanya. Pertempuran akan segera dimulai. Sekte Siun, yang menduduki peringkat keempat, menantang Sekte Naga Timur, yang menduduki peringkat pertama. Sekte Naga Timur menduduki peringkat ketiga, dan kedua belah pihak berdiri di panggung bela diri. Generasi muda dari kedua Sekte ini lebih rendah dari Sekte Langit Utara dan Sekte Bumi Selatan. Sekte Mistik Tengah dan Sekte Kekacauan mengirim semua pria parubaya dan dua pria tua. Tapi pertempuran itu sangat sengit. Saat pertempuran dimulai, kedua belah pihak menyerang dengan keras. Tidak butuh waktu lama, Sekte Naga Timur dimenangkan dengan jarak sehelai rambut. Sekte Awan Barat gagal dan tidak memiliki hak untuk menantang lagi. Sekte Naga Timur menderita kerugian besar. Tiga luka berat dan dua luka ringan. Mereka melepaskan kesempatan untuk menantang. Sekte Bumi Selatan tidak memiliki kesempatan untuk menantang. Sekte Zongshuan menduduki peringkat kedua tetapi mereka sudah menantang. Hanya Sekte Langit Utara yang tersisa. Berdasarkan aturan, mereka harus bertanya apakah mereka ingin menantang. Jika mereka menantang, mereka hanya bisa menantang mereka yang berperingkat lebih rendah dari mereka. Itu sulit dan sia-sia, jadi seperti sebelumnya, mereka tidak menantang. Hari Berlalu dan putaran pertama kompetisi berakhir. Besok adalah putaran kedua dan itu juga akan berakhir. Kincuan dan Langyuan pergi. Namun, mereka tidak berjalan jauh sebelum melihat Muyu berdiri di sana, tersenyum pada mereka. Karena mereka berteman, tentu saja mudah untuk berbicara. Kincuan mengangguk padanya dan hendak pergi. Kincuan, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Kata Muyu. Langyuan memandang Kincuan, aku akan kembali dulu. Langyuan dan Muyu tersenyum dan mengangguk sebelum pergi. Kincuan, ikut aku. Muyu pergi dengan Kincuan. Kincuan mengikuti Muyu ke halaman kecil. Ini adalah halaman pribadi Muyu dan tidak banyak orang luar yang tahu tentang tempat ini. Apalagi, ada batasan di sini dan orang biasa tidak bisa masuk. Begitu dia masuk, dia bisa mencium aroma samar. Kincuan tidak bertanya mengapa dia mencarinya. Dia akan memberi tahunya nanti. Muyu berjalan di depan, ekspresinya tenang dan terkumpul, tetapi kedalaman matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Kincuan, kapan kamu berencana pergi? Muyu bertanya sambil berjalan. Setelah medan perang alam sepuluh arah berakhir, aku akan pergi, kata Kincuan dengan santai. Dia selalu merencanakan untuk melakukannya. Apakah istrimu akan pergi bersamamu? kata Muyu sambil menyeduh teh. Itu sangat santai, dan ruangan itu sangat elegan. Aromanya sangat indah, dan nyamannya tak terlukiskan. Kincuan duduk di sofa yang nyaman. Tidak ada yang lain di sini. Saat wanita itu menyeduh teh, dia memasukkan mutiara seputih salju dengan sedikit warna merah darah ke dalam teko. Itu langsung meleleh. Ada sedikit perjuangan di matanya. Ketika dia menoleh untuk melihat Kincuan, ada sedikit kelembutan di tatapannya. Tehnya sudah siap. Muyu menuangkan secangkir untuk Kincuan dan dirinya sendiri. Aroma yang samar, bernapas terus-menerus. Kincuan sangat santai. Dia meminum tehnya perlahan. Hem, dia merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Muyu juga meminum tehnya dan mengobrol dengan Kincuan. Dia seperti kursi sedan dan Kincuan menemukan bahwa dia tidak bisa menahan personanya. Jika dia tahu bahwa teh yang diberikan wanita ini padanya diseduh dari buah benang merah, entah apa yang akan dia pikirkan. Buah ini juga dikenal sebagai buah markisa. Dikatakan bahwa ketika seorang pria dan seorang wanita meminum teh yang diseduh dari buah ini, mereka akan saling mencintai selamanya. Namun, sepertinya tidak terlalu misterius, karena ini adalah buah markisa yang paling lembut di dunia. Setelah meminum teh buah benang merah, seseorang tidak akan merasakan sesuatu yang salah, tetapi mereka tetap tidak dapat mengendalikan keinginan mereka. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku akan kembali dulu. Aku akan mentraktirmu di lain hari. Kincuan berdiri dan pergi. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia merasa wanita ini telah melakukan sesuatu, dan dia ingin kembali. Kincuan, aku masih punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Mu Yu Wu tiba-tiba memeluk Kincuan dari belakang. Tubuh Kincuan menggigil. Dia belum pernah begitu impulsif sebelumnya. Dia mengertakan gigi, dan dia yakin wanita ini telah melakukan sesuatu. Apa yang kamu masukkan ke dalam teh? Kincuan berkata dengan susah payah. Buah benang merah, buah benang merah sepuluh ribu tahun. Kincuan, apakah aku cantik? Mu Yu Wu berkata dengan lembut. Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Ekspresi Kincuan sangat jelek. Dia tidak berpura-pura, tetapi ketika menghadapi situasi seperti ini, dia akan merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang kuat dengan hati yang genit. Pada titik tertentu, dia bahkan bisa membunuhnya. Dia tidak begitu narsis sehingga dia akan dibius oleh wanita cantik hanya untuk tidur dengannya. Oleh karena itu, harus ada tujuan di sini. Kincuan, aku memiliki kesulitanku sendiri. Aku tidak akan menyakitimu, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa aku membutuhkan fisikmu. Bantu aku, Mu Yu Wu berkata dengan lembut. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Ada apa? Kamu bisa memberitahuku. Kami adalah teman, dan jika memungkinkan, aku akan membantumu, kata Kincuan. Sekarang sudah terlambat. Tidak ada penawar untuk buah benang merah. Jika kamu kembali ke istrimu, aku akan mati. Aku tidak akan menemukan pria lain. Maukah kamu membiarkanku mati? Mu Yu Wu berkata dengan lembut. Hebat! Kali ini, Kincuan terpaksa menemui jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Apalagi, Lang Yuan tidak bisa kehilangan keperawanannya. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa kehilangan keperawanannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyakitinya. Sambil menghela nafas, Kincuan mengambil tindakan. Wanita itu sangat cantik, wanita seperti bunga. Dia mempesona seperti batu giyok, dewi bunga di hati banyak orang. Tapi dia menggunakan metode seperti itu hanya untuk membuatnya berhubungan seks dengannya. Dia tidak menyukainya, tetapi dia membutuhkan fisiknya. Dia juga tidak menyukainya. Karena itu, semuanya sangat sederhana. Tidak ada ciuman, itu sangat langsung. Yin dan yang bergabung, dan langit dan bumi berpotongan. Wanita itu mengatupkan giginya dengan erat, wajahnya pucat. Yin murni dan yang ki dan kekuatan ilahi Yin dan yang beredar. Ledakan. Level 2 dari tahap surgawi bumi. Off. Tubuh tiran yang luar biasa juga menerobos. Kincuan masih tercengang, karena tubuh tiran yang luar biasa ingin menerobos, dan bukan sembarang wanita bisa. Fisiknya harus sesuai dengan Kincuan. Mu Yu membutuhkan fisik Kincuan. Secara alami, Kincuan juga membutuhkan fisiknya. Level 6 dari tubuh tiran yang luar biasa. 940. Ini sangat mengejutkan Kincuan. Tubuh tiran yang luar biasa adalah warisan tingkat dewa. Itu adalah yayasan Kincuan. Semuanya berdasarkan itu. Tahap ke-6 dari tubuh tiran yang luar biasa meningkatkan kekuatannya 6 kali lipat. Kemampuan apapun yang dia gunakan akan menjadi 7 kali lebih kuat. Kekuatannya telah meningkat banyak. Dia juga mencapai tahap kedua dari Earth Celestial Stage. Mu Yu juga mendapat banyak manfaat. Fisik dan tubuhnya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Tubuhnya seperti kuncup bunga sebelumnya, tapi sekarang seperti bunga mekar. Wajahnya tidak sepucat sebelumnya. Dia menutup matanya dengan malu-malu. Dia sangat gugup. Dia memegang Kincuan dengan erat. Dia telah mencapai tingkat yang bahkan mengejutkan Kincuan. Tulang genit telah menembus lebih dari satu alam secara langsung. Ini adalah peningkatan yang lengkap dari sebuah dunia. Ranah setara dengan setidaknya 3 ranah kecil. Ini adalah hal yang paling penting, dan juga mengapa dia datang untuk menemukannya. Namun, Kincuan masih tidak dapat menerima bahwa seorang wanita akan melakukan hal seperti itu demi menjadi lebih kuat. Dia tidak menyukainya, tetapi demi menjadi lebih kuat, dia telah melakukan hal seperti itu. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki kesulitannya sendiri, Kincuan masih merasa sulit untuk menerimanya. Efek buah benang merah menghilang. Kincuan bangkit. Ini adalah pertama kalinya Muyu. Muyu bangkit dan mengenakan pakaiannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kincuan juga tidak mengatakan apa-apa. Ruangan itu sangat sunyi. Itu sangat sunyi sehingga pin drop bisa terdengar. Maaf, Kincuan. Muyu berkata dengan lembut. Kincuan menghela nafas. Kamu tidak melakukan kesalahan padaku. Kamu melakukan kesalahan pada dirimu sendiri. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, Kincuan pergi. Dia sangat melankolis. Dia bukan tipe orang yang bisa melepaskan. Jika itu cara lain, Kincuan tidak akan melepaskannya sekarang karena mereka memiliki hubungan seperti itu. Tapi sekarang, mereka berdua tidak saling menyukai. Dia hanya membutuhkan tubuhnya. Kincuan tidak bisa melepaskannya, tapi dia juga orang yang sombong. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, tidak peduli betapa cantiknya dia, dia tidak memiliki dia di dalam hatinya. Dia hanya memanfaatkannya. Selain itu, Kincuan tidak menyukainya. Dia tidak ingin menyukainya sekarang. Dia tidak menyukai wanita seperti ini. Mu Yuwu mengantar Kincuan ke pintu dan meninggalkan halaman. Kincuan berhenti dan berkata dengan lembut, ayo kembali. Kincuan, Mu Yuwu berkata dengan lembut. Kincuan balas menatapnya. Apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Mu Yuwu bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku mengerti. Terima kasih, Kincuan. Aku akan mengingatmu seumur hidupku, kata Mu Yuwu. Kincuan menganggup dan berbalik untuk pergi. Mu Yuwu memperhatikan saat Kincuan pergi, dan baru kembali ke halaman setelah sekian lama. Ketika Kincuan kembali ke restoran, dia merasa sedikit bersalah saat melihat Lang Yuan. Ketika Lang Yuan melihat Kincuan, dia sedikit terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu bahagia? Kakak Yuan, saya minta maaf. Kincuan berkata dengan senyum pahit. Dia tidak tahu mengapa dia harus meminta maaf kepada Lang Yuan. Perasaan wanita ini sangat kuat. Dia bisa merasakan apa yang terjadi setelah dia kembali. Intuisi wanita tidak boleh diremehkan. Apalagi mereka berdua sedikit mesrata di malam. Meskipun mereka tidak benar-benar berbaur, mereka masih melihat satu sama lain secara terbuka. Baiklah, kamu tidak salah padaku. Lagi pula, aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Jangan bilang kamu hanya berencana untuk menemukan satu wanita, kata Lang Yuan dengan senyum tipis. Ekspresinya yang tenang dan acuh-ta'acuh membuat Kincuan merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kakak Yuan, Kincuan memegang tangannya dengan ringan. Dia benar-benar sedikit gugup sekarang, tetapi dia tidak tahu apa yang dia gugup. Bagaimana rencanamu untuk menenangkannya? Lang Yuan berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak menyukaiku. Dia hanya membutuhkan konstitusi saya untuk menerobos. Dia hanya memanfaatkanku. Tidak ada hubungan di antara kita, kata Kincuan dengan ringan. Lang Yuan tersenyum dan menatap Kincuan. Kamu masih tidak mengerti wanita. Kincuan menatapnya. Kamu masih anak-anak, bukan wanita. Lang Yuan tersipu dan memelototinya. Bajingan. Hari kedua, putaran kedua kompetisi peringkat akan segera dimulai. Hari ini, orang-orang yang menang kemarin akan terus menantang. Mereka yang kehilangan hak untuk menantang hanya bisa menunggu orang lain untuk menantang. Hanya ada tiga kekuatan yang bisa menantang, Gerbang Pedang 5 Elemen, Gunung Suci, dan Sekte Zhongshuan. Pilihan pertama adalah Gerbang Pedang 5 Elemen. Kali ini, Gerbang Pedang 5 Elemen menantang Sekte Mingyue. Pertempuran dimulai dengan cepat. Gerbang 5 Elemen Pedang cukup kuat, tapi sayang mereka masih kurang. Pada akhirnya, mereka tetap kalah. Namun, Sekte Mingyue juga tidak menang dengan mudah. Gerbang 5 Elemen Pedang tidak masuk sepuluh besar dan kehilangan hak untuk menantang lagi. Berikutnya adalah Giliran Kincuan. Tubuh tiran Kincuan yang luar biasa telah menembus dan mencapai alam ke-6. Oleh karena itu, kali ini, dia langsung menantang Sekte Langit Utara nomor 1. Kami menantang Sekte Langit Utara. Kata-kata Kincuan menyebabkan keributan. Tantang Sekte Langit Utara. Nomor 1 Sekte Langit Utara. Apakah aku salah dengar? Shane Mountain ingin menantang Sekte Langit Utara. Kupikir aku salah dengar. Karena kamu bertanya, sepertinya itu benar. Kita semua tidak mungkin salah dengar. Ini terlalu mengasihkan. Seseorang benar-benar menantang Sekte Langit Utara. Kincuan ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah Sekte Langit Utara adalah sesuatu yang bisa mereka tantang? Betapa sombongnya? Betul. Setelah memenangkan dua putaran, dia tidak tahu seberapa besar kepalanya. Sekte Langit Utara juga tertegun. Mereka tidak berpikir bahwa seseorang akan menantang mereka. Sebenarnya, bahkan jika seseorang melakukannya, mereka tidak mengira itu adalah kelompok Kincuan. Lang Yuan juga tertegun. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan langsung menantang Sekte Langit Utara. Tapi dia percaya pada Kincuan. Muyu juga ada di sana, dan dia juga melihat ke arah Kincuan. Hari ini, dia menjadi lebih cantik. Anugerah semacam itu, transformasi semacam itu dari seorang gadis menjadi seorang wanita, terlalu mengejutkan. Seolah-olah dia telah berubah dari sekuntum bunga menjadi bunga mekar yang paling indah. Itu semacam perubahan kualitatif. Tuan mudapan tertegun saat melihat perubahan Muyu. Dia tidak senang, tapi marah. Dia tahu bahwa perubahan semacam ini hanya bisa berarti satu hal. Dia punya seorang pria. Dia tunangannya, tapi dia tidak menyentuhnya. Siapa itu? Dia menatap Muyu. Dari tatapannya, dia yakin itu adalah Kincuan. Dia marah, tapi dia bertahan. Ini adalah tunangannya. Sekarang, tempat pertama diambil oleh orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia mengatupkan giginya, tetapi dia tidak berdaya. Keluarganya jauh lebih lemah dari Muklan. Dia juga jauh lebih lemah dari Muyu. Dibandingkan dengan Kincuan itu, dia juga jauh lebih lemah. Dia merasa bahwa dia adalah lelucon. Dia sama sekali tidak layak untuknya. Dia masih bodoh berharap. Tidak, dia harus menceraikannya. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, Tuan Mudapan naik ke atas panggung. Pada saat ini, Sein Mountain dan North Sky Sack belum naik. Ketika Tuan Mudapan naik, kerumunan yang ramai menjadi tenang. Tuan Mudapan sepertinya menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Jika dia lebih kuat, alangkah baiknya bisa berdiri di sini dan menjadi pusat perhatian. Jika dia bisa seperti Kincuan, dia pasti akan berdiri di sisi Muyu dan melindunginya dari angin dan hujan. Jika dia menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Terima kasih.